Selamat menikmati. Dan kenapa mereka tidak percaya? Mari bayangkan ini ada fakta kejadian yang sungguh-sungguh terjadi bahwa Yesus yang diyakini sebagai Mesias yang diharapkan akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan membawa Israel pada puncak kejayaannya kembali ternyata justru mati secara hina di kayu salib seperti manusia biasa. Murid-murid menjadi sangat kecewa. Fakta yang terlihat dan perasaan kecewa itu membuat murid-murid tidak percaya akan firman kebangkitannya. Padahal Yesus beberapa kali memberitahukan kepada mereka kalau dia memang harus mati, tapi akan bangkit di hari yang ketiga. Kita para nabi pun telah meneputkan hal yang sama. Bapak ibu jemaat Tuhan, bukankah kita juga sering seperti itu? Melihat kenyataan hidup yang sulit, ditambah perasaan kecewa, sering membuat kita merasa Tuhan tidak peduli kepada kita seperti apa yang difirmankannya. Padahal pernahkah terpikirkan, kalau Tuhan menunggu tiga hari untuk bangkit, membuktikan ia setia kepada firman yang diucapkannya sendiri dan tercatat di kitab para nabi. Kalau murid-murid juga dibiarkan menunggu selama tiga hari dalam keputus asaan dan tuga cita, pasti karena Tuhan tahu ada tuga cita tak terkira untuk mereka yang percaya dan berharap kepadanya di hari kebangkitannya. Mungkin apa yang terjadi hari ini membuat kita meragukan firman-nya, tetapi kuatkan hati untuk terus mempercayai Tuhan yang setia dan menghidupi setiap firman-nya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Terima kasih telah menonton!